Intro Yo guys, balik lagi di Corvus Gaming Channel Dan di video kali ini guys, gue mau kasih update-an terbaru untuk si Junior Ya baby gue yang dimana di hari ini tuh dia akhirnya menyentuh level 90 Dan bisa di deploy untuk ngebantu gue dalam battle Dan ya bisa kalian lihat disitu, itu adalah Junior gue Yang dimana udah berubah lagi tampilannya Dan kita akan langsung lihat aja tampilannya secara penuh ya Di fitur hair ini Oke guys, jadi inilah dia Junior ya Setelah dia berubah ke level 90, dia akan berubah tampilan menjadi seperti ini Jadi sedikit berbeda dengan versi waktu masih kecilnya Dimana yang ini tuh rambutnya berubah warna Kalau kalian cek video gue yang sebelumnya terkait baby gue si Junior Waktu dia level 1 sampai 80an gitu Itu rambutnya warna biru, kemudian matanya lebih besar Dan lebih kecil, pastinya lebih pendek Yang ini tuh lebih tinggi, rambutnya berubah dan matanya sedikit mengecil ya Dan juga pakaiannya berubah, itu pastinya pakaiannya berubah Jadi apa aja yang berubah lagi di level 90 ini adalah dimana kalian bisa lihat Sabar Oke, disini baby kita bisa dipasangin equipment guys Dan untuk equipment-equipment baby ini Kita bisa dapetin, kita bisa akses di gear case yang bagian sini Disini masih kosong, kenapa? Karena untuk equipment itu harus di fork atau dibikin sendiri ya Jadi kita harus fork sendiri untuk equipmentnya Dan untuk bisa bikin equipmentnya itu Level gue harus 105 Karena gak ada level yang lebih rendah dari 105 ini Jadi gue harus nunggu 5 level lagi Baru gue bisa bikin senjata untuk baby-baby gue Dan untuk materialnya sendiri disitu menggunakan light crystal 1 ya Yang dimana light crystal ini gue gak tau kita dapet dimana Apakah ini sama kayak light crystal yang untuk pet atau enggak Tapi sepertinya beda ya Dan disini tulisannya bisa dapet dari event dan dapet dari auksian Untuk bikin senjata grade ungu gue perlu 2 Kemudian untuk yang bikin oran gue perlu 8 Yang kuning gue perlu 24 dari light crystal ini Jadi ini bakal Bakal jadi fitur yang mungkin bakal consuming banget Tapi karena ini bisa dapet dari event semoga gak terlalu rumit untuk dapetinnya Dan untuk cash player kalian bisa dapetin dari auksian Auksian itu yang biasanya habis kontes Habis conquest dan habis boss defense Itu biasanya ada club auksian ada world auksian Nah disitu kalian bisa dapetin light crystal Itu khusus untuk cash player ya Kalau misalnya untuk yang free player ngarepin dari event aja balik Dan ini ada beberapa bagian equipment juga Yang dimana kalau kita lihat disini Untuk masing-masing equipment itu ada statusnya juga ya Ada statusnya tapi gak ada tulisan random status di bawah Jadi sepertinya cuma ngasihin 2 status ini doang Semoga begitu Jadi untuk yang free player dan cash player gak akan terlalu selisih jauh lah ya Dari ininya Biarpun ya ini seribu sih bedanya itu Kayak yang ini cuma seribu lima Yang ini dua ribu giga berarti kurang lebih delapan ratus selisih statusnya ya Dan ini tuh dengan yang oran selisihnya lima ratusan kurang lebih Jadi ya semoga gak terlalu membedakan jarak antara free player dan cash player untuk fitur baby ini ya Jadi biarkan kostum merajalela, biarkan ally merajalela untuk bagian-bagian para sulutan Sedangkan untuk fitur-fitur kayak begini semoga yang free player gak diberatkan Dan itu untuk equipmentnya jadi dibuat sendiri ya dengan item tertentu Kemudian untuk level 90 juga gak ada banyak hal yang berbeda di advanced statusnya, basic stat, dan specialty nya Tapi disini untuk closetnya kita kedapatan kostum atau outfit ya Dimana ini adalah outfit pertama Yang bisa diwarnain juga dan ini adalah outfit keduanya ya Nah ini adalah outfit kedua Lebih lucu outfit kedua sih tapi outfit ini biasanya lebih dipakai sama karakter-karakter cewek Nah untuk outfitnya sendiri bisa kita warnain Dan untuk mewarnainnya itu pakai item baru lagi yaitu rainbow paint card Jadi beda dengan paint card yang untuk karakter kita Ini disini dia bakal pakai rainbow paint card Yang dimana harganya ada gak yang jual di mall Wah ini langsung ke mall sini ya dan harganya itu adalah 12 kupon per rainbow paint card Jadi sepertinya gak ada yang jual di store Mungkin bisa didapatkan dari pesta-pesta juga Gak tau ya kalau misalnya party bisa ngasihin rainbow paint card juga apa gak Tapi semoga bisa ya, semoga bisa sih Dan disini juga kita punya haircutnya ya Gue lupa nunjukin haircutnya Untuk haircut ada dua model doang Pertama model biasanya seperti ini Dan kedua itu model yang pakai topi seperti ini Jadi ya lebih gaul aja kalau anak cowok dikasihin topi seperti ini Gue penasaran banget sama tampilan anak cewek Dan gue masih nunggu si litani ini gede Jadi kita bakal lihat aja waktu litaninya gede Semoga dia bisa punya outfit yang lebih lucu dari pering cowok ini ya Dan juga di closet ini kita bisa lihat ada beauty disini Tapi gak ada tulisan rating Jadi beda dengan player Disini gak menambah rating untuk player sama sekali Sepertinya Karena kalau misalnya dia nambah rating Harusnya tampilannya mirip-mirip yang kayak begini ya Dimana beautynya itu ada meterannya begini Dan waktu kita buka Dia ada status seperti ini Beauty title bonus Tapi yang baby tadi kan gak ada ya Jadi harapannya adalah semoga untuk outfit bayi juga gak memberikan rating tambahan Karena Kalau misalnya dikasih rating tambahan lagi Wah bakal berat banget untuk free player nyusul Karena untuk g-nya aja kita perlu barang dari cash shop ya Dan fitur lainnya Mandate-nya tetap Chip-nya tetap Nah di level 90 ini baby kita kebuka yang namanya skill Dan untuk skill ini ada 3 skill aktif Bisa pasang 3 skill aktif Yaitu skill oren, kuning, dan ungu Kemudian ada skill pasif Yang nantinya bakal kebuka juga di level-level tertentu ya Disini gue belum kebuka Nah disini untuk ngebukanya Maksimum skill level gue masih level 1 Unlock level 30 di Mandate level 2 Jadi Mandate ini harus sampai di level 2 dulu Yang dimana disini Mandate gue udah level 18 Dan untuk skill ini Nah ini gue Kenapa masih ke-lock di level 30-nya Gue juga masih belum terlalu paham Mandate gue disini udah sampai level 18 ya Apa dia ada level Kayak level kelompoknya atau gimana Nah itu gue belum paham Disini Mandate level 2 Mandate level 20 Bakal ngebuka second active skill slot Jadi waktu Mandate ini udah level 80 Gue bakal ngebuka yang ini ya Skill slot yang kuning Nah untuk skill slot ini sendiri Disini tertulis Kalau baby bisa ikut 3 active skill dan 6 passive skill Skill cuma bisa diletakkan di skill slot yang punya warna yang sama Untuk contohnya red skill cuma bisa dipasang di red skill slot Dan white universal passive skill can be put in any skill slot Jadi untuk passive skill itu bisa dipasang di Nggak ada aturannya gitu Bisa dipasang di semua skill slot pasif ini Bisa dipasang di semua skill slot pasif Sedangkan untuk active skill itu dia berbeda-beda masing-masing warna Jadi untuk yang merah ini atau yang oranye ini adalah lebih ke skill-skill attack Skill-skill untuk memberikan damage Dimana skillnya itu pulse bomb, homing missile, thermonuclear dan upgrade-upgradeannya Kemudian untuk yang kuning ini kalau misalnya kita lihat Ini lebih ke skill support dimana dia punya light of strength strain Yang menambah shield Yang memberikan shield kepada player Dan kemudian banyak lagi ada forest dance prayer dan lain sebagainya Dan skill ungu ini lebih ke debuff Yang dimana dia memberikan efek negatif kepada target kita atau lawan kita Dan seperti disini memberikan efek slow Kemudian disini ada time stop Dan slow lagi dan seterusnya Jadi untuk skill mungkin akan gue bahas nanti di video terpisah aja Biar nggak terlalu lama Karena ini banyak banget skill-skillnya Dan untuk ngedapetinnya itu beli dari store Gue nggak tau apakah ini nanti bisa kita dapetin dari event-event juga atau nggak Tapi nggak ada sama sekali yang ngejual skill ini Belum ada sama sekali yang ngejual skill Oh disini ada Oh nggak ya Masih kosong juga ini Ini cuma tampilannya doang Tapi nggak ada yang jual Bisa kalian lihat Nggak ada stock sama sekali Untuk skill-skill ini Jadi sepertinya memang belum ada yang punya Sepertinya memang belum ada yang punya Mungkin dari mall juga bisa didapet nantinya Dan ada yang bakal jualin di store Atau mungkin bisa dapet dari key juga ya Dari kunci juga Jadi kita tunggu aja untuk kedepannya Apakah nanti gue bisa dapetin skill-skill untuk baby ini Dari fitur-fitur lain seperti itu Yang pastinya ini lebih susah ngedapetinnya Daripada skill untuk pet ya Dimana pet itu bisa kita beli pake gold juga Kalau yang disini tuh nggak bisa Dan yap itu aja yang kita dapetin di level 90 ini Dan setelah kalian punya 1 baby level 90 Kalian akan buka order of deployment disini Yang dimana kalau kalian mau ngeluarin baby kalian Kalian tuh harus nge-deploy seperti ini ya Nah jadi kalau misalnya Dideploy dia bakal keluar ya Dan maksimal deployment itu ada 3 Gue juga belum coba Nanti tunggu litanya udah level 90 Baru gue coba apakah Pas kita deploy tiga-tiganya Tiga-tiganya langsung keluar Atau Cuma yang di deployment paling pertama aja Yang bakal keluar Kemudian apakah urutan deployment ini Nantinya akan berpengaruh terhadap urutan mereka menyerang Atau tiga-tiganya akan menyerang secara sekaligus Kita akan cek tunggu baby gue yang kedua ini level 90 dulu ya Dan disini gue pengen ngetes juga Karena katanya baby deployment ini bakal ngebantu dalam battle Kita akan ngebully beruang kita yang di Siberia Harbor lagi Jadi gue bakal nyerang beruang disini Mana beruang Loh beruangnya Oh itu deh Dan kita akan liat gimana baby gue nyerang Tuh Junior pegang pistol ya Si Junior pegang pistol dan dia nembak satu-satu kali gitu Ya ampun Itu Pake pistol air ya gitu Kita liat dari deket pistolnya Pistol apaan Oh itu sama kayak pistol awal-awal dari gunslinger itu ya Jadi pistol-pistol level awal Dan apakah baby gue bakal di Bakal nerima damage juga Kita bakal Berdiri di sebelah si Junior Untuk liat apakah Baby bisa nerima damage Nggak ya Jadi baby gue si Junior ini Dia nggak menerima damage Dia nggak menerima damage Dan Kita harus menyerang Supaya si Junior nyerang Kalau Kalau gue targetnya ke Junior gini Dia berhenti nyerang juga ya Nah gitu guys Tapi si Junior ada HPnya sih Mungkin bisa mati Mungkin bisa mati Kalau misalnya mati Mungkin sifatnya bakal kayak robot Di Fighter ya Dimana nanti dia bakal respawn Dalam waktu tertentu Gue perlu Lawan yang punya AOE Supaya gue bisa ngetes Apakah Junior ini bakal mati Apa enggak Tapi Dimana lawan yang punya AOE Cukup gede Oh Gue bakal bawa dia ke dalam Deity test Untuk Ngecek Apakah baby Gue bisa mati Apa enggak Kita masuk ke Deity test Dan langsung start aja Disini Gue nggak peduli menang atau kalahnya Gue cuma pengen ngelihat Si Junior bisa mati Apa enggak Jahat banget ya Ini bapak Jahat banget bapak Kayak ini Pengen ngelihat anaknya mati loh Kok rasanya aneh Gitu ya Oke gue bakal ngehit disini Dan Kenapa Juniornya lari menjauh Oke Junior Kamu harus deket-deket Sama bapak Kamu di depan bapak aja We Gue langsung sekarat disitu Dan Kenapa gue langsung sekarat begitu ya Oke Ya Guanya udah mati duluan Juniornya belum sempat kelihat mati Apa yang Loh kok gue langsung sekarat tadi ya Gue nggak perhatiin ini ya Gue mau liat si Juniornya Kena poison gasnya gitu loh Kena asap-asap Yang Beracunnya itu Dan pelan-pelan Dia mati apa enggak Soalnya HPnya Nggak kelihatan berkurang Dan nggak ada Bar HPnya juga ya Jadi gue agak susah Ngelihatnya ini Agak susah untuk Ngelihatnya Gue pengen dia mati Sekali Apa mungkin gue Tunjukin di video terpisah Tapi gue penasaran sih Kita masuk lagi ya guys Kita masuk lagi ke Deity test Dan gue akan coba Sebisa mungkin Untuk jaga jarak Supaya gue Nggak terlalu cepat mati Dan Kita akan lihat si Junior Kena hit Apa enggak Nah itu Oh Dia keluarin gas beracun gitu ya Atau itu Mingcelu gue Tapi gue kayaknya Nggak pake Mingcelu Untuk partner Ya itu kayak skillnya Mingcelu kan Tapi gue nggak pake Mingcelu Untuk partner gue Siapa yang keluarin skill tadi Nggak mungkin Junior kan Nah itu ya Gas beracunnya udah keluar Dan gue bakal liat HPnya Junior dulu Oh Gue bisa switch Oh iya Juniornya sekarat itu ya Dan kita bakal liat Pas Juniornya Kena takdown ya Junior udah mulai Sekarat disitu Dan gue mau liat Waktu dia kena takdown Keluarin gas beracun lagi dong Nah itu Nah Yup Baby bisa mati ya Dan untuk Keluar kembali Dia perlu durasi 20an detik gitu Setelah 20an detik Kita bakal nunggu dulu Dan dia respawn Dalam HP penuh Atau HP setengah Kita bakal liat kembali ya Jadi disini Sambil ngulur waktu aja Kita bakal coba Nyerang-nyerangin ini Oke 6 detik lagi Si Junior bakal Respawn Dan Yup Itu dia Si Junior udah kembali Dan gue bakal ngecek lagi Ke dia nya Seberapa HP dia Waktu dia kembali Penuh Jadi untuk Si Baby ini Dia Regennya 20an detik Kemudian pas baliknya penuh ya Beda dengan robotnya Vector Yang setelah Beberapa detik Meregen gitu Dia baliknya cuma Dalam setengah HP doang Jadi ya Baby ini Bisa dibilang lebih berguna lah ya Ditambah lagi Nanti dia juga punya Active skill Dan passive skill Yang katanya Active skill itu Bakal kita aktifkan Secara manual sendiri juga Jadi kita yang aktifin Semoga aja bener ya Semoga aja bener Dan oke Gue langsung lift aja Jadi gue gak bakal lanjutin Deity test nya Gue akan gagalkan Dan Si Junior nya barusan mati lagi Lemah juga Si Junior Tanpa equipment yang Proper Atau equipment yang layak Semoga nanti Pas udah bisa bikin Equipment nya Gue bisa Ini ya Bisa Nambah power nya Si Junior Biar lebih bertahan Dan tadi Waktu gue klik disini Oh Itu ke klik ke piece nya ya Bukan ke Junior nya Gue kira gak klik ke Junior nya ini Kalau gue bisa Ubah view gue Ke si Baby Itu bakal GG banget Loh Kenapa dia udah keluar Disini masih mati Oh dia matinya Cuma untuk battle doang Tapi pas dia Di luar Battle kayak begini Dia akan selalu keluar Dan jalan di sebelah kita Oke itu Bagus ya Setidaknya kita gak akan Kesepian waktu jalan-jalan sendiri Karena akan ada Si Junior yang nemenin gue terus Dan Ya itu aja guys Untuk Updatean terkait Si Junior Baby gue ini Di fitur hair Yang dimana udah Sampai di level 90 Dan udah berada Di stage yang terakhir Dan kalian udah liat Cara dia ngebantu Dalam battle Sayangnya disini Gue belum bisa buka Active skill dan passive skill nya Dan gue juga Belum bisa ngebahas Active dan passive skill nya Karena itu banyak banget Dan mungkin Akan gue bikin di video terpisah Jadi Untuk video kali ini Sampai disini dulu guys Semoga kalian suka Kalau kalian suka Jangan lupa di like Dan di share Kalau kalian suka dengan channel ini Jangan lupa untuk subscribe Dan sampai jumpa Kita di video yang selanjutnya Bye bye Sampai jumpa